Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pempresasalah Baris Kempori tidak memproses laporan soal penghinaan terhadap presiden yang dilayangkan kepada Roky Gerung tidak antas membuat akademisi yang terkenal kerap mengkritik presiden Jokowi tersebut lolos dari ancaman hukuman. Total 20 laporan yang terkait Roky Gerung telah diambil alih oleh Baris Kempori. Roky kini terancam pasal penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Apakah pernyataan Roky soal presiden Jokowi mengandung hoaks dan kebencian? Saya akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan dan juga pakar hukum pidana Prof. Hibnu Nugroho. Selamat malam Bang Ade, Prof. Hibnu. Selamat malam. Baik, saya mulai dulu dari Prof. Hibnu ya. Oke, kita sudah tahu kalau kepolisian tidak jadi memproses laporan terhadap Roky soal penghinaan terhadap presiden. Tapi Prof. Hibnu, kalau sekarang Roky dilaporkan dengan pasal 28 E2 Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, apakah itu sudah tepat? Ya, sekarang bukan masalah tepat atau tidak tepat Mbak Siti. Karena ini kan masih proses diperajudikasi. Tapi yang disampaikan Pak Gerung itu adalah suatu pernyataan bahwa dari kajian. Pertanyaannya kajian ini berdasarkan apa itu data yang lengkap atau tidak? Metodologi yang bagus atau tidak? Metodologi yang bisa dipertahankan atau tidak? Ini kan pernyataan seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang apa yang disampaikan oleh Pak Roky itu tidak berdasarkan metodologi, perujukan data yang lengkap, ya berpotensi. Kan begitu, permasalahan seperti itu. Tapi begini Pak, melihat suatu pasal 15, itu adalah tidak berdiranya bohong. Bohong yang menimbulkan keonaran. Itu kualitatif. Jadi tidak bisa dipotong. Bohong yang menimbulkan kualitatif, satu. Kedua, ini adalah delik material, bukan delik formil. Artinya, bahwa dengan keonaran tersebut, dengan berita tersebut menimbulkan keonaran. Inilah yang saya kira juga harus hati-hati, Baris Krim, untuk melihat sejauh mana keonaran yang terjadi. Apakah itu keonaran yang seperti mengancam atau tidak? Tapi kalau beritanya berdasarkan metodologi yang kurang, ya sepertinya seperti itu. Karena di dalam pasal 15, 14 maaf, itu memang berdasarkan berita bohong. Yang kedua, yang 14, itu adalah tentang data yang tidak lengkap. Menyiarkan informasi yang tidak lengkap. Jadi berbeda, kalau memang detuk Mbak Siri tadi, kalau pasal 15 itu antama 10 tahun, kalau pasal, maaf, pasal 14 10 tahun, pasal 15 itu hanya 2 tahun. Karena berdasarkan data yang tidak lengkap. Nah, ini juga harus diterisir, karena kita harus melihat memang data-data yang sampaikan, itu kan dalam rangka suatu seminar ya. Apakah betul sengaja menyampaikan berita bohong atau tidak? Karena konsep ini sengaja, ataukah hanya mengalir saja? Ini yang harus kita hati-hati. Tapi baguslah, karena ini bagian dari pembelajaran. Karena apa? Kemarin kan sudah minta maaf. Jadi hukum sudah bergerak, Mbak. Untuk pasal penghinaan sudah bergerak. Maaf, selesai. Dan Pak Jokowi tidak melaporkan. Tapi yang terkait dengan berita bohong, saya kira perlu klarifikasi lebih lanjut. Baik, nah yang terkait dengan berita bohong, tadi pasal 14 ya, yang Prof. Ibnu mengatakan penyebaran berita bohong, dan harus ada unsur menimbulkan keonaran, kegaduhan di publik. Seperti itu ya, Prof. Ibnu. Kalau di Treskrimsus, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa mereka ini telah meminta keterangan saksi lapangan untuk memverifikasi dampak yang timbul di kalangan masyarakat mengenai pernyataan Roki Gerung, berarti itu sudah tepat. Apakah memang harus dicari tahu, dikaji seberapa jauh dampak pernyataan Roki Gerung ini ke publik? Ya, kan dalam suatu proses praajudikasi itu ada penyelidikan dan penyitikan. Di dalam konsep penyelidikan adalah dalam rangka suatu peristiwa. Apakah ini suatu peristiwa atau pidana tidak? Oke, kalau itu memang suatu peristiwa pidana, ada keonaran, masuk pada suatu sitik. Nah, konsep pembuktian ini yang dilakukan. Karena ini calonnya sudah ada, kan terlapornya jelas. Jadi, dalam suatu kajian kriminalistik itu yang sulit itu adalah menentukan orang, subjek, pelaku. Tapi ini subjek, pelakunya ada. Jadi dibalik, Mbak Sidwi, subjek, pelakunya ada, tapi tinggal bagaimana Baris Krim mencari bukti-bukti tentang keonaranya, tentang kesengajaannya, tentang keonaran itu bagaimana sih, Profi Pluk? Kalau misalnya ada yang mendemo Rocky, memprotes pernyataan Rocky, kemudian juga menolak kedatangan Rocky di suatu wilayah, apakah itu sudah termasuk keonaran? Nah, itu ahli-ahli tersendiri, Mbak. Saya bukan melihat dalam satu keonar dan tidak onar. Saya enggak berani masalah seperti itu. Karena konsep keonaran itu seperti apa? Ini saya kira terminologi bahasa tersendiri, sehingga saya kira makanya di sini penyitri harus hati-hati juga melihat bahwa keonaran itu seperti apa. Apakah terjadi sampai misalkan melempar, membakar, kemudian sampai berkelai dan sebagainya, itu kita lihat. Kita harus sampai ke sana, Mbak. Karena konsep tadi saya katakan menimbulkan keonaran, jadi delik materiel. Itu Mbak Sidwi. Saya kuncinya di situ saja, gitu. Oke, baik. Oke, kalau Bang Ade menilainya istana menilai pelaporan terhadap Rocky Gerung atas kasus dugaan sekarang, berita bohong ya, penyebaran berita bohong. Bukan lagi soal penghinaan Presiden. Bagaimana istana menanggapinya? Ya, itu kan semua dampak dari sebuah peristiwa yang telah terjadi, Mbak Sidwi. Ya, mungkin sah-sah saja masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pelaporan atau pemelakukan aksi unjuk rasa terhadap peristiwa tersebut. Karena, apa namanya, mereka melihat ucapan itu bisa menimbulkan sebuah provokasi atau dan lain sebagainya, gitu. Ya, inilah bukti misalnya masyarakat sampai saat ini memberikan dukungan yang real dan dukungan yang positif terhadap Presiden Jokowi dan pemerintah hari ini, gitu. Oke, Anda melihat ini sebagai sah-sah saja ya, tapi Kepala KSP Muldoko sampai mengeluarkan pernyataan akan pasang badan. Coba kita simak dulu pernyataan selengkapnya dari Kepala KSP Muldoko. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi, jangan coba-coba mengganggu Presiden. Saya ingin tegaskan itu. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang tidak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tawadan kepada anak cucu kita. Oke, jadi jangan coba-coba ganggu Presiden, siap pasang badan. Ini terjemahannya seperti apa, Bang Ade? Apakah akan ada langkah konkret yang dilakukan oleh KSP untuk menindak lanjuti pernyataan Roki? Pak Jokowi itu kan Presiden. Presiden tentu punya aparatnya. KSP bagian dari sebuah aparatnya. Tentu kami akan tersinggung, kami akan marah jika ada orang yang tidak mendapatkan informasi yang baik, mengucapkan di depan publik dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak etis. Tentu pasti ada yang marah. Jelas, jelas seperti itu. Jadi, tidak boleh kita menyampaikan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Dengan maksud-maksud tujuan yang tertentu, kita tidak tahu apa yang diinginkan oleh Roki Gerung dengan ucapan itu. Saya pikir ucapan dari Pak Murdoko itu adalah sebuah reaksi karena adanya ucapan tidak baik dilakukan oleh Roki Gerung. Semua pasti akan tersinggung jika penghinaan itu ditujukan kepada Presiden Jokowi. Oke, kalau tersinggung lantas akan bertindak apa? Bang Ade, tadi kan kalau dari pernyataan Mudoko dapat dimaknai akan ada tindak lanjut berikutnya? Ya, ini kan sudah dilakukan laporan ya, berbagai pihak. Berbagai pihak, kompeten masyarakat, siapapun merasa geram ya, marah, emosi terhadap ucapan itu. Ya, nanti biarkan aparat penegak hukum yang akan menilai sejauh mana misalnya ucapan itu akan berdampak dari aspek dimensi hukum atau berdampak dimensi yang lainnya. Yang membuat itu bisa jadi ada kegaduhan di publik ya, supaya ini semua tenang ya, kita lihat nanti proses berikutnya di penegak hukum. Bagi kami adalah kami akan nanti mencermati sejauh mana perkembangan situasi-situasi yang ada. Oke, sebetulnya proses hukum yang akan dilakukan penyidik itu gambarannya seperti apa sih untuk menentukan apakah ada unsur hoaks, ada ujaran kebencian atau tidak. Dalam ucapan Rocky itu bagaimana menentukannya, menilainya itu seperti apa? Kami akan bahas lebih jauh pemeriksa, usai jeda. Baik, Pak Bersa kita lanjutkan lagi. Masih bersama dengan pakar hukum pidana ada Profib Nugroho dan juga tenaga ahli utama KSP, Bang Ade Irfan Pulungan. Profib Nugro, saya kembali ke Anda. Ada salah satu pelapor dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan mengatakan setidaknya ada tiga hoaks yang disampaikan Rocky. Pertama, Rocky menyebut kami tidak bisa memutarkan pernyataan langsung dari Rocky ya, karena ditakutkan, dikhawatirkan memang ada unsur potensi ujaran kebencian. Disebutkan di situ, Rocky menyebut Presiden Jokowi berupaya menudah pemilu 2024 karena tidak peduli terhadap buru. Kedua, versi pelapor adalah Rocky menyebutkan jika pemilu terhalang oleh ambisi Presiden, maka akan dilakukan people power mulai 10 Agustus. Dan yang ketiga, Rocky Gerung mengatakan Jokowi itu berupaya mempertahankan warisan kebijakannya. Nah, bagaimana penyidik menentukan apakah narasi-narasi ini itu memenuhi pasal ujaran kebencian atau pasal penyebaran berita bohong? Agak sulit juga ya, karena begini Pak, suatu berita bohong itu suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan keadaannya. Itu kita harus pegang dulu terminologi. Atau suatu informasi yang untuk menutup informasi yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya apakah yang disampaikan itu menutup informasi sebenarnya? Tidak. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan atau tidak? Saya bukan, Mbak Silvi jangan memancing ini, hok dan tidak, hok. Saya mencoba definisi saja. Biar masyarakat, Mas Irfan menilai ini sesuai atau tidak. Itu terminologi ke sana. Oleh karena itu, kalau itu tidak sesuai, ya masuk ke sana. Tapi kalau sesuai, oleh karena itu di sini nanti sebetulnya. Kan sebetulnya kalau kita dalam ilmu hukum itu kan ada istilahnya sifat melawan hukum yang ada pada Pak Rogi. Ada mensrianya tidak bahwa menyatakan itu dengan nuansa benci, nuansa menyudutkan, nuansa data atau tidak? Gitu, Mbak. Ini yang perdebatannya di situ. Karena ini situasi diskusi loh. Saya bukan dalam rangka siapa-siapa, Mbak. Coba saya mengkliarkan saja di sini ya. Bahwa ini ruang diskusi, ruang akademis. Tapi kalau memang itu tidak berdasarkan data yang kemudian disebarkan dan diyakini apa yang disampaikan oleh si penyampaian. Ya ini agak sedikit mungkin berbahaya gitu loh. Tapi kalau diyakini, ya itu apa yang diyakuin nanti makanya ada counter. Counter dari masyarakat, counter dari negara. Oh, apa yang disampaikan saudara salah. Data mukliru, anukliru dan sebagainya. Itu yang saya kira. Oleh karena itu, itu memang harus adu data, Mbak. Baik, titik berangkatnya adalah harus ada mesria, kemudian harus berdasarkan data. Oke, Prof. Inu begini, pertanyaan saya sebetulnya adalah bukan ke narasi tadi itu hoax atau tidak hoax. Tapi nanti penegak hukum dalam menentukan itu mengandung ujaran kebencian atau berita bohong itu atas dasar apa? Selain data, apakah memang harus ada ahli komunikasikah, ahli bahasakah, ahli hukumkah? Bagaimana biasanya menentukan ada unsur yang memenuhi pasar atau tidak? Betul, Mbak Silvi. Kita harus ada bahasa hukumnya, ahli bahasanya, ahli gesturnya, ahli psikologinya. Apa yang disampaikan itu memaknai apa yang diucapkan atau tidak? Kan itu. Kalau apa yang diucapkan tidak memaknai, berarti tidak masuk. Tapi apa yang diucapkan memaknai, nah ini pakai ilmu bantu. Makanya scientific terhadap perilaku, gestur pada Pak Gerung juga dikaji. Tidak bisa hanya sebagai ucapan tok, Mbak. Kualifikasi-kualifikasi sampaikan itu lah saya kira Baris Krim juga harus menghadirkan. Jadi betul-betul pure. Karena kita harus lihat, saya melihat ya, saya posisinya binetral. Pak Gerung itu sejak awal muncul kan kalimatnya memang bahasanya kan ngeri inggris job. Bagi saya orang Jawa itu, wah ini bahasanya kok, aduh ada dungu, ada indah, sebagainya gitu, Mbak. Pertanyaannya apakah itu bahasa yang melekat pada Pak Gerung? Nah itu juga harus dikaji, kan itu. Ya, ya, ya. Berarti dalam mengkajinya bukan hanya dalam kalimat itu saja, dua, tiga kalimat, tapi kalau bisa memang keseluruhan konteks dari video yang panjang itu ya, Prof? Betul, betul. Bukan teks tapi konteks yang diucapkan. Konteks, oke baik. Saya ingin konfirmasi ke Bang Ade, spesifik misalnya soal tudingan Presiden Jokowi ke Cina untuk menjual IKN. Apa jawaban KSP soal pernyataan Roki spesifik soal itu? Presiden Jokowi ke Cina untuk menawarkan atau menjual IKN? Ya, itu kan tuduhan yang sampaikan oleh Roki, Mbak. Kami nggak akan mau masuk ke milihaihan itu. Faktanya versi istana seperti apa, Bang Ade? Ya, ini kan hubungan diplomatik, hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Cina. Ya, emang nggak boleh Presiden Jokowi ke datang sana, ya, melakukan komunikasi apapun, ya, bilateral, ya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, baik itu di pemerintahan Indonesia maupun pemerintahan Cina, ya. Kan itu suatu hal yang wajar, ya, jika satu pemerintahan berkunjung ke negara yang ada, ya, melakukan komunikasi yang memang itu dianggap, apa ya, menjadi sinergi untuk kerjasama-kerjasama yang ada, gitu. Kan, kalau dimaknai secara negatif, ya, interpretasinya bisa kemana-mana, gitu. Ini kan muncul ada kecurigaan saja yang dikait-kaitkan dengan hal-hal lain, gitu. Jadi, ya, saya setuju tadi yang dikatakan Noprop Ibnu, apakah datanya kuat, ya, apakah argumentasinya kuat, di dasari sumber apa, itu disampaikan. Nah, itu yang harus dibuktikan, disampaikan kejelasannya oleh Roki Gerung dalam konteks dia menyampaikan ucapannya itu, gitu. Oke. Bang Adi, kita juga tahu bahwa Roki Gerung sebetulnya sudah membuat konferensi pers, kemudian ada ucapan permohonan maaf di situ atas kegaduhan yang timbul dari pernyataannya. KSP atau Istana menanggapi permintaan maaf Roki ini seperti apa? Apakah bisa diterima atau masih ada yang kurang? Ya, ucapan maaf itu kan sesuatu dampak yang muncul ketika peristiwanya ada. Itu banyak kita dengar seperti itu. Pertanyaan kembali, apakah ucapan maaf itu yang dilakukan oleh Roki Gerung terhadap efek dampak sekarang ini, itu disadari, dilandasi dari hati tulusnya dia mengucapkan itu. Atau menjadi desakan-dekatan publik yang selama ini sudah berjalan terhadap dampak itu, peristiwa itu. Yang kedua, saya tidak mendengar nih ucapan maaf itu ditunjukkan kepada siapa. Kalo lah objek yang ucapan yang dikatakan itu Presiden Jokowi, Pak Jokowi, tentu ucapan itu harus disampaikan kepada Pak Jokowi. Kan begitu, seseorang mengatakan ucapan maaf. Jangan hanya menyampaikan ucapan maaf, tapi kita nggak memahami ucapan maaf kepada siapa yang dia tujukan. Kan begitu. Dan lebih baik lagi ya, kalo memang dia seorang akademisi seorang gentleman, ya dia mendatangi Pak Jokowi bermohon meminta maaf. Nah itu baru, pasti itu bagus itu. Baik, oke. Terakhir ke Prof. Ipnu. Prof. Ipnu, pasal ujaran kebencian di Undang-Undang ITE, kemudian juga pasal penyebaran berita bohong di peraturan hukum pidana kita, itu kan kerap digunakan untuk mempolisikan individu yang pernyataannya tidak bisa diterima oleh sebagian pihak. Makanya ada juga sebagian yang menilai pasal-pasal ini itu mudah disalahgunakan untuk mengkriminalisasi lawan. Benar tidak itu, Prof? Kalau kita lihat secara itu benar. Tapi kan kemarin pemerintah sudah memkualifikasi delik yang bisa dikatakan masuk ujaran kebencian. Kan sudah di terminologinya, jadi di keputusan menteri atau berapa, saya lupa, ya tahun kemarin sudah dikualifikasi. Jadi tidak terlalu luas sebelum adanya kualifikasi delik-delik yang masuk kualifikasi ujaran kebencian. Sara, pencemaran sama baik, itu mbak, itu sudah ada. Jadi kualifikasi itu ada. Jadi memang kualifikasi itu muncul sebelum adanya revisi. Ini kan lagi revisi, mbak. Revisi terhadap Undang-Undang ITE. Pertanyaannya begini, mbak. Ini kan bukan Undang-Undang ITE yang dilaporkan, tapi Undang-Undang nomor 146 pasal 15 dan pasal 15. Kan itu, mbak. Jadi saya kira kalau memang ITE ya dimungkinkan bisa berlanjut, tapi Undang-Undang 14 ini, 14-15 ini ya. Saya kira agak cukup memberikan suatu apa ya, agak sedikit sulit untuk Pak Ruki untuk kaitannya. Tapi kan pembuktian. Tadi saya katakan bahwa itu kan kumulatif, delik material, artinya delik keunaranya seperti apa. Itu yang saya kira gini, mbak. Mudah-mudahan ini bisa cepat selesai lah. Tadi betul Pak Irfan, minta maaf pada bangsa Indonesia, penyelesaian hukum, non-litigasi selesai. Itu saya kira jalan yang terbaik sehingga kita bisa berhubungan lebih depan. Oke, kita pantau bagaimana nanti proses hukum berlanjut. Terima kasih Prof. Ibnud dan juga Bang Adik Irfan Pulungan sudah bergabung bersama kami di Peramitan Besar ini. Terima kasih.